Pakaian tentu saja menjadi obyek yang sederhana jika dibuat di dalam lukisan. Namun, jika pakaian dikerjakan dengan keseriusan akan menjadi karya yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Dekan-dekan mahasiswa kuliah skecah dan stilaif maupun kelas yang lebih tinggi di kampus seni lukis Painting Explorer yaitu seni lukis elementer dan seni lukis advanced. Malam ini kita akan membahas tentang kuliah materi stilaif ya, materi stilaif dengan obyek pakaian. Nah, nanti kita akan melihat contohnya, tapi sebelumnya kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer Channel yang ada di kampus seni lukis Painting Explorer, ada Mbak Wulan Dewi, selamat bergabung ya di kampus seni lukis Painting Explorer yang ada di kelas seni lukis elementer, ada Mas Yanuar Hirmawan, berarti ada di sketsa juga. Juga ada di Mbak Nianur Mawati, ada pula Mas Kevin, juga ada Mas Deku Serita Art for Life yang ada di kuliah seni lukis advanced. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita akan masuk di materi yang nanti akan kita tugaskan, yaitu gambar bentuk atau stilaif ya. Nah, ini contohnya nanti kita lihat ya, itu bukan drawing ya, contohnya bukan drawing. Ini dia ya, contoh-contoh yang akan kita lihat ini nanti, bukan drawing, karena ini adalah Painting ya. Nah, teman-teman kan sudah pernah membuat tugas, ada tugas ya di seni lukis elementer apa bedanya? Sketsa, drawing, dan painting ya. Sketsa itu bentuk dihadirkan lewat garis, drawing lewat arsir, painting lewat tonalitas warna ya, lewat perbedaan warna, gelap terang warna, value warna. Nah, apa bedanya drawing dengan stilaif atau gambar bentuk ya? Bahasa Indonesia-nya stilaif seringkali disebut gambar bentuk. Kalau stilaif itu tidak selalu halus drawing. Stilaif itu adalah objek benda mati gitu ya, yang kita komposisikan dan kita lukis. Ini di kuliah Painting Explorer, kuliah sketsa dan stilaif dijadikan satu, karena ini sebagai landasan ya. Sketsa untuk landasan ketepatan, sketsa adalah landasan untuk spontanitas garis ya. Bagaimana membuat garis, meskipun bentuk ya tentu saja diuji juga di dalam sketsa. Bentuk mesti tepat juga ya, tetapi tidak setepat di dalam stilaif, tidak setepat di dalam gambar bentuk. Nah, kalau gambar bentuk ini ketepatan memang menjadi tuntutannya ya. Bagaimana proporsinya harus tepat, karakter objeknya harus tepat, komposisinya juga harus tepat. Nah, itu di dalam stilaif. Sementara sketsa yang penting adalah spontanitas bentuk. Nah, kita sudah mempelajari banyak objek, nah sekarang kita akan menambahkan yaitu objek pakaian, yang itu termasuk objek yang menarik jika bisa digarap dengan tepat. Apalagi ya nanti teman-teman bisa membedakan. Nah, nanti tugas yang utama nanti yang seperti ini ya, paling tidak ada dua jenis pakaian. Nah, untuk pakaian ini kan berarti teman-teman akan mempelajari draperi. Draperi itu adalah lekukan-lekukan kainnya ini, lekukan kain. Nah, yang penting lagi adalah bagaimana bisa membedakan antara satu kain dengan kain yang lainnya. Satu karakter kain ya, pakaian dengan kain tertentu dengan kain yang lain. Misalnya ini ya, ini kan tampak ya, yang belakang ini jin gitu ya, biasa pakaian tampak pakaian pria, terus yang depannya ini pakaian-pakaian dengan kain yang lebih mengkilat. Nah, itu kan kelihatannya antara karakternya antara kain yang satu dengan kain yang lainnya. Nah, nanti diusahkan seperti itu ya, meskipun contohnya tidak semuanya dua jenis pakaian. Tetapi nanti untuk tugasnya teman-teman, coba membuat pakaian yang berbeda ya. Ini beberapa karya Zoe Frank, seorang seniman dari Amerika ya. Ya, banyak mempelajari teknik-teknik renaissance ya. Teknik renaissance itu biasanya dibuat dengan underpinting dulu ya. Underpinting didasari, terus kemudian dibuat lapisan-lapisan ke depannya, sehingga setiap warnanya ini mengandung kesatuannya. Ini juga masih karyanya Zoe Frank. Nah, teman-teman nanti boleh menyantelkan pakaian tersebut ya, boleh dicantelkan, boleh langsung pakai paku gitu, atau pakai hanger seperti ini juga boleh ya. Yang jelas nanti usahakan ada dua jenis pakaian ya, dua jenis kain yang berbeda agar teman-teman bisa membedakan karakternya. Nah, kalau teman-teman nanti bisa usahakan juga bermain cahaya. Ini jadi menarik ya, menarik bagaimana cahayanya tercermin ya, tergambar pada pakaiannya. Ini cahaya yang datang dari luar jendela, sehingga kisi-kisi jendelanya ini juga masih tampak pada pakaiannya. Bagus lagi nanti silakan teman-teman mencari pakaian yang ada motifnya, misalnya motif batik, itu menarik sekali itu untuk membuat draperi-draperinya di batik itu sangat-sangat menarik ya. Ini juga masih mengeksplorasi cahaya, teman-teman dengan demikian ya, akan memperhatikan bagaimana gelap terangnya wana yang ada di dalam pakaian itu ya. Misalnya ini tentu biru tua dan biru mudanya dikarap. Ini tampak kalau bahannya adalah jin gitu ya, menarik ini. Nah, itu nggak harus baju, pakai celana ini juga boleh ya. Celana jinnya tampak lusuh misalnya seperti itu ya, boleh ya. Nah, ini yang untuk thumbnail tadi. Teman-teman tidak harus membuat background-nya dengan detail ya, seperti ini. Cukup background-nya sederhana, nggak apa-apa ya, polos gitu. Tetapi jika mau dibuat seperti ini juga bisa ya. Misalnya teman-teman ingin digarap semuanya, background-background-nya. Ini kan sangat detail semuanya ditangkap ya, termasuk temboknya yang sudah tidak rapi, temboknya yang retak, ada saklarnya model kuno, ada lampunya, atasnya ini adalah kayu-kayu itu digarap semua itu kalau teman-teman mau tidak apa-apa ya. Tetapi yang paling inti adalah pakaiannya ya. Misalnya seperti ini aja nggak apa-apa ya. Seperti ini nggak apa-apa, sederhana. Nah, itu bahkan polos ya. Tapi diperhatikan ini, diperhatikan bayangannya. Bayangannya tetap dipelajari. Tidak, apa, tidak kayak ditempel ya. Kayak tidak digunting terus ditempel, nggak seperti itu ya. Tanpa ada kesatuan dengan background-nya. Meskipun background-nya tidak harus digarap secara, secara mendetail ya. Itu contoh-contohnya. Terus sekarang coba kita tulis ya. Cat minyak atau cat akrilik di kanvas. Cat minyak atau cat akrilik di kanvas. Ukurannya minimal 70 x 50 cm. Boleh lebih besar lagi. Terus keterangannya ini ya, video ini sendiri. Baik. Itu tugas untuk pekan ini ya. Teman-teman monggo bisa mengerjakannya. Dan saya tunggu karya rekan-rekan untuk kelas kuliah sketsa dan setil. Terima kasih. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.